Kalau yang hitam-hitam itu belum tentu bekas sujud Yang tak diapakan itu Dulu pada masa sohabat Pada masa sohabat ada seorang pemuda Saya lupa nama sohabatnya Di keningnya hitam Dimarahi sama beliau Kamu ini wajahnya kok hitam, jelek kamu Bukan ini yang dimaksud asal disujud dalam Al-Quran Saya ini sholat 80 tahun Tidak hitam sampai sekarang Kamu ini sholat berapa tahun sudah hitam Terima kasih ya Pertanyaannya satu ustadz Pertanyaannya Di dalam surah Inna Fatahna Ada ayat yang menerangkan tanda-tanda orang beriman Simahum fi wujuhihim min akharis sujud Tanda-tanda mereka Ada di wajah-wajah mereka dari bekas sujud Tanda di bekas sujud ini apa? Kata para ulama Berdasarkan hadif itu besok di hari kiamat Wajahnya itu bercahaya Karena sholat, karena wuduk, karena sujud Bukan hitam di tengahnya bukan hitam Rasulullah itu rajin sholat Tapi tidak ada di dalam sirah Nabawiyah Dalam kitab sejarah Keningnya Rasulullah hitam Tidak ada Rasulullah putih Tidak ada Jadi sebagian ulama menafsirkan Yang dimaksud bekas sujud itu di hari kiamat Wajahnya nanti nur bercahaya Ada lagi yang menafsirkan Bekas sujud itu membuat wajahnya cerah Kalau bertemu dengan orang Itu bekas sujud Kalau yang hitam-hitam itu belum tentu bekas sujud Yang tak diapakan itu Dulu pada masa sohabat Pada masa sohabat Ada seorang pemuda Saya lupa nama sohabatnya Di keningnya hitam Dimarahi sama beliau Kamu ini wajahnya kok hitam Jelek kamu Bukan ini yang dimaksud Asharis sujud dalam Al-Quran Saya ini sholat 80 tahun Tidak hitam sampai sekarang Kamu ini sholat berapa tahun sudah hitam Jadi bukan itu yang asharis sujud Kalau bisa Diusahakan jangan sampai hitam di kepala itu Dikening Agar gak kelihatan Apalagi ditonjol-tonjolkan Kan mirip tattoo itu Jadi bukan itu yang dimaksud Asharis sujud Di dalam tafsir Kebanyakan ulama menafsirkan Asharis sujud itu nur Yaumal Qiyamah Wajahnya itu bercahaya Besok pada hari kiamat Sebagian besar seperti itu Kalau yang hitam-hitam Bukan itu Kata para ulama Bukan itu dalam kitab-kitab tafsir Ya mungkin ya mereka ya Kita ini kan tafsirnya jalan lain Di dalam tafsir jalan lain Asharis sujud itu Cahaya pada wajah Di hari kiamat Kalau yang menafsirkan asharis sujud Di wajahnya hitam Itu namanya tafsir jalan lain Bukan tafsir jalan lain Ngertai Terima kasih telah menonton!